Intro Halo assalamualaikum koncoplek Welcome back to my youtube channel Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini Tonton sampe habis ya koncoplek And no skip skip Di video kali ini koncoplek Aku mau share resep bandeng asem-asem Wow Jadi resep ini tuh bikinan suami aku sendiri ya koncoplek Tapi rasanya itu loh Segernya dapet Pedasnya dapet Gurinya pun juga dapet Pokoknya kalian bakal nyesel Kalo gak nyobain Makanya tonton terus ya Jangan lupa sebelum tonton Kalian subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Sama video-video yang kita upload Dan jangan lupa like dan komennya ya koncoplek And just keep on watching Untuk bahannya Yang utama siapkan bandeng seger Yang ukuran lumayan gede ya koncoplek Karena kalo kecil itu makannya susah You know lah koncoplek Bandeng itu diri akeh soroh Ya kan Cabai rawit diiris serong Bawang merah iris tipis Bawang putih Digeprek aja ya Gak usah dibuang kulitnya Ben aroma itu Bawang putihnya lebih strong Belimbing ulu Dipotong-potong Potongnya bebas Mau sepotong-sepotong Mau miring-miring Boleh Yang penting Uangnya ucuk miring Ya koncoplek Bawang pre Diiris serong Merica Dicacat kasar Kayak gini ya Kecap asin Secukupnya Asam kandis Bay leaf Parsley kering Garam Gula Micin Airnya Jangan lupa ya Koncoplek Next Cara membuatnya Panaskan minyak Panaskan minyak Tumis bawang pre Bawang merah Tumis hingga layu ya Koncoplek Sampai kelihatan Warnanya transparan Kemudian Masukkan Bawang putih Gepreknya Cabai rawit Tumis-tumis Bay leaf Merica Cacah Cacah Tumis lagi Masukkan air Tunggu sampai Mendidih ya Koncoplek Benar-benar Sampai mendidih Menggumpal-gumpal Kemudian Masukkan bandengnya Satu persatu Biarin aja ya Koncoplek Hingga Benar-benar Sampai Mendidih Lagi Soalnya Kalau sampai Enggak Betul-betul Mendidih Koncoplek Nanti Kuahnya Bakal Ada Amis-amis Amisnya Emang Amis Cuman Kalau Diaduk Sebelum Mendidih Jadi Kuahnya Lebih Amisnya Strong Jadi Usahakan Ngaduknya Benar-benar Udah Mendidih Masukkan Kecap Asing Kemudian Belimbing Wuluh Terus Jangan lupa Seasoning Garam Gula Micin Kalau Rasanya Depas Kalian Masukkan Parsley Aduk 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 Pelan-pelan Koncoplek Biar Ikannya Itu Ikan Bandeng Itu Tidak Ancur Jadi Aduk 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 Harus Penuh Penuh Dengan Perasaan Kalau Kalau Udah Enak Rasanya Natikan Kompornya Sajikan Sajikan Wow Ini Ini Asli Aku Tidak Peres Ini Segar Segar Pedas Murih Jadi Ini Cocok Banget Buat Nemenin Maxi Kalian Koncoplek Karena Ada Segar Segar Pedas Jadi Pas Gitu Pokoknya Abisin Nasi Udah Segitu Aja Resep Hari Ini Koncoplek Insyaallah Aku Bakalan Bagi Resep Resep Yang Lebih Enak Lagi Insyaallah Jadi Kalian Harus Tetep Pantenin Terus Channel Aku Ya Koncoplek Seperti Biasanya Aja Lali Ya Koncoplek Subscribe And Nyalakan Lonceng Agar Kalian Tidak Tidak Nyalakan Video Terbaru Dari Kisah Kalau Suka Dengan Video Video Kita Dan Dilek Ya Koncoplek Kalau Kisah Kalau Nggak Suka Ya Orang Kisah Kalau Kalian Pengen Request Resep Atau Ada Yang Kurang Dari Video Kita Komen Di Bawah Ya Koncoplek Dirasa Onok Manfaat Video Ini Ser Saat Ake Ya Kemudian Sos Medsos Ya Koncoplek Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Thanks for watching Jazakumulahu Khairan Syukran BABY BABY Sos 내 Is 누�ran Is Вам Am 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 M Terima kasih.